Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Deddy Rupali channel Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang refleksi penyakit kelenjar prostat Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan dulu sedikit penjelasan tentang kelenjar prostat Kelenjar prostat adalah kelenjar dimana kelenjar ini adalah penghasil air mani Di mana semakin tua usia kita terutama kaum lelaki atau pria itu kelenjar prostatnya membesar Jadi bila kelenjar prostatnya ada masalah infeksi jadi memengkap Nah ini berhubungan dengan saluran kencing Saluran kencing istilahnya kelenjar prostat ini dibawah saluran kencing Dan saluran kencing itu lewati di kelenjar prostat Dan dimana kelenjar prostatnya bermasalah atau menggap Air kencing tersebut kembali kembali kepada ginjal Nah ini yang menyebabkan kaum pria tidak sulit kencing Dan sering sering dengan pertamanya usia Kelenjar prostat itu membesar Ini dimana sering terjadi dimana usianya sudah lanjut 50 ke atas kurang plus sulit kencing dan Kencingnya tidak pernah habis Itu penyebabnya Dan dimana cara pengembatannya dengan pijat refleksi Dan dimanakah titiknya untuk mengurangi atau mengatasi penyakit kelenjar prostat ini Oke simak jangan teman 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 tetap di Daddy Rupadi Channel Tonton sampai habis Supaya tidak gagal paham Oke Cikipro Oke guys kita lanjut ya Dimanakah titik kelenjar prostat berada Nah ini adalah salah satu alternatif yang mudah-mudahan jadi solusi yang terbaik Dan mudah-mudahan penyakit kelenjar prostatnya sembuh ya Ini yang pertama kita pijat di titik ini ya Ini adalah dimana titik kelenjar prostat berada Ini titik refleksinya disini ya Ini tekan seperti biasa Lama penekanan 1 menit sampai 5 menit ya Bulangi sehari 3 kali Sekurang-kurangnya sehari 2 kali ya Usahakan pemijatan Lama pemijatan 1 menit sampai 5 menit Dengan besaran tekanan 5 kg Dan Usahakan Selama 3 hari Atau 7 hari berturut-turut ya Ini itu adalah minum Minimumnya Minimalnya ya Kalau bisa lebih Ya mudah-mudahan dengan 3 hari atau 7 hari Penyakit kelenjar prostatnya Atau susah kencingnya Sembuh ya Sembuh total Amin Ini adalah titik kelenjar prostatnya Nah Ini sama ini contoh tangga Maksudnya contoh kaki yang sebelah kanan Nah di daerah sini ya kan Disini Kelenjar titik refleksi prostatnya Nah terus kita lanjut ke titik ini ya Saluran kencing Kita turut-turut seperti ini Ya Lamanya 1 menit sampai Maksudnya 1 menit sampai 1 menit sampai 5 menit ya Kalau bisa lebih juga gak apa-apa Titik ini ya Dari sini Disini Silahkan Seperti ini Pengurutannya Pertama disini Ulangi ya Ini kelenjar prostatnya Dan ini Kandungkan kencingnya Ini saluran kencing Ini kandung kencing Kandung kencing Dan saluran kencing 1 2 Nah ini Titik utamanya Kelenjar prostat Kandung kencing Dan saluran kencing Oke guys Oke guys Oke sobat sobatku Dimanapun anda berada Demikian lah tutorial tentang Penyakit Penyakit Kelenjar prostat Yang dimana Itulah Titik-titiknya Ya Semoga Bermanfaat Ya Maaf Dalam penyampaian materinya Ada Perkurangan Pokoknya Semoga Bermanfaat Jadi Rupanya Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Selalu Terima Okay Oke Terima kasih.